Banyak keluhan petani itu sekarang, ya pupuk, pupuk, pupuk. Kalau semua kita buat fanrobusta, kemana jualnya? Ini yang satu saya penasaran sama petani kopi ya. Emang bener gajiannya tuh setahun sekali? Kalau boleh berpesan untuk para teman-teman yang dihilir, kita bantu yang dihulu sini, Wak. Salam Sudu Kofi Indonesia, hari ini masih di Indonesia Premium Coffee Expo and Forum. Dan sekarang lagi kedatangan, bukan kedatangan ya, ditarik ke sini. Karena podcast ini hadir di Indonesia Premium Coffee ini, ya untuk memberikan kesempatan buat siapapun. Untuk hadir dan berbicara tentang keresahannya kok di kopi, tentang peluang-peluang, pendapatnya, apapun itu semuanya. Dan di depan saya ada seseorang yang baru saya kenal juga. Dia dari Lampung. Karena saya juga rada-rada lupa siapa beliau. Biarkan beliau memperkenalkan dirinya dulu mungkin ke teman-teman. Oh iya, siap. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Jadi, perkenalkan nama saya Mulyanto. Saya petani kopi jenis Robusta di Lampung Barat. Robusta aja? Iya, Robusta lah. Nggak ada yang lain selain Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa? Sama Liberica ada. Oh Liberica. Di Lampung mana, Pak? Di Lampung Barat. Lampung Barat. Iya, tepatnya di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Dan ini adalah produk hasilnya? Iya, itu udah di... Ini udah di roasting? Iya, udah di roasting. Berarti di sana, Bapak nih, dari kebunnya sampai ke processing sampai roasting ya? Iya, jadi awalnya sih cuma dari perkebunan kita jual... Cherry. Green bean. Oh green bean. Jual cherry. Kemudian si pembeli green bean itu kan sering nanyakan... Tesnya apa? Jadi kami berusaha untuk roasting sendiri akhirnya. Jadi cuma ini ibaratnya sampel roast lah. Tapi jual produknya memang green bean aja atau sama by request? Iya, kalau sekarang udah mulai ke roast bean juga. Iya, karena udah ada packagingnya ya. Iya. Ini Lampung Barat, Tamako. Tamako ini nama... Ininya, apa? Iya, nama brandnya. Nama brandnya ya. Diproduksi oleh Tamako, Lampung Barat, Indonesia. Ini petik merah komposisi biji kopi Robusa 100%. Kenapa namanya petik merah, Pak? Iya, sebenarnya itu kan kalau dalam bahasa ininya dia fine ya. Fine Robusa. Cuma kita untuk mengangkat petik merah supaya petani-petani di sekitar saya itu tahu kalau ini nih kita metiknya merah. Oh, biar langsung orang gak nanya lagi ya. Iya. Petiknya hijau, oranye, kuning, apa? Merah nih? Nah. Ini petik merah full nih? Full 100% itu. Makin bagus ya. Ada lagi yang saya kasih nama, pelangi. Tapi pas habis. Pelangi berarti metiknya warna-warni? Iya. Tapi kan bagusnya metik merah semua, Pak. Kenapa itu bisa ada pelangi? Iya, kan kadang ada untuk kebutuhan yang lain, yang harganya di bawah. Oke, oke. Yang komersilnya ya? Iya, itu namanya komersilnya untuk kebutuhan lain lah. Emang harganya berapa, Pak? Kalau untuk yang gini nih? Petik merah. Petik merah ini kita jual di harga Rp30.000. Per? Per 200 gram. Kalau per kilonya? Per kilonya berarti di Rp150.000. Per kilo Rp150.000? Iya. Rp150.000. Rose bean ya? Rose bean. Rp150.000 robusta, fine robusta ya? Iya, fine robusta. Oke. Kalau ini ada nih yang unik, lanang. Iya, kopi lanang. Kopi lanang. Kopinya para laki-laki. Kan lanang ya? Iya, benar. Jadi bahasa kopinya itu kopi piberi. Piberi. Iya. Biji tunggal ya? Biji tunggal. Ini yang misahinnya capek ya? Lumayan. Sortir kan? Sortir. Sortir biji piberi semuanya. Kenapa dipisah? Ada biji piberi, ada yang ini. Di sini kan juga ada piberinya pasti. Ada, iya. Kenapa dipisah nih? Ya ini, ibaratnya memenuhi request dari pembeli aja, Pak. Oh, dia pasti nanya ada lanang gak? Ada lanang gak. Nah, terus kita belajar apa sih lanang? Ternyata, oh lanang. Oh, lanang itu laki-laki? Iya, katanya. Asiatnya apa sih? Asiatnya ya banyak mungkin. Asiatnya buat kebugaran pria. Ya, vitalitas. Tapi harus ditambah ginseng. Tapi memang bener itu? Atau itu hanya gimmick? Iya. Bener sih. Bener? Tapi ditambah ginseng. Tambah ginseng. Kalau gak ditambah? Biasa aja. Biasa aja. Berarti sebenarnya pengaruhnya dari ginsengnya. Ginsengnya. Harusnya jualnya paketan sama ginsengnya berarti. Iya, harusnya. Kopi lanang, kopi ini, ini robusta semua. Robusta semua itu. Udah berapa lama tuh, Pak, di perkebunan itu? Iya. Kalau saya perkebunan ya dari... Dari kecil? Dari kecil. Dari lahir? Dari lahir. Oh kebun orang tua? Iya. Kita nih petani warisan lah. Petani warisan. Generasi keberapa, Pak, ngewaris ini? Iya, ke generasi ke... Ketiga mungkin. Ketiga? Iya. Ini sekarang lagi bagus-bagus ya berarti? Iya. Karena kedua saudara saya tuh gak mau nerusinnya. Mereka ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Terus kenapa Bapak mau? Gak ada lagi? Gimana lagi lah. Gak ada lagi. Gak ada lagi penerus Bapaknya. Beneran Bapaknya akhirnya berusaha untuk meneruskan usaha orang tua tadi. Berbakti kepada orang tua pasti makin sukses nih. Amin, amin. Ada berapa hektare kalau boleh tahu? Ya, semua sekitar 8 hektare. 8 hektare diurus sendiri. Iya. Kalau 8 hektare tuh butuh berapa orang sih untuk ngurusin kebun? Ya, butuh lah sekitar 12 orang. 12 orang? Iya. 8 hektare hasil perkebunannya ini, hasil kopinya, green bean berapa ton? Iya, kalau di Punggung Rata biasanya sekitar 8 ton. 8 ton? Robusta itu berapa kali setahun ya panen? 3 kali? Iya, sekali. Sekali? Sekali doang? Iya, tapi sekali dia. Bukan ada dua kali ya, bisa dua kali juga? Tiga kali. Tiga kali. Nah, cuman satu bulan terus. Misal kita panen bulan Mei ini. Mei, Juni, Juli. Oke. Jadi bukan tiga kali. Bulan Februari nanti bulan. Bukan per tiga bulan gitu ya? Empat bulan. Empat bulan sekali bukan gitu ya? Iya, satu tahun sekali tapi tiga kali. Tiga bulan. Petik, ya. Oh, tiga petik. Oke. Dapat 8 ton. Iya, sekitar itu. Green bean-nya juga jual kan? Iya. Itu harga berapa? Green bean-nya itu ya, kalau yang kita proses fine, itu kita jual, kalau sekarang ini di angka Rp55.000 sampai Rp60.000. Lagi naik soalnya ya, sekarang ya, Green bean-nya Rp55.000. Kalau yang gak fine-nya, yang biasa? Yang komersil sih, kan udah mulai Rp40.000 sampai Rp42.000. Nambah Rp15.000 lah ya, dapet fine. Iya. Dapet kualitas yang bagus ya. Iya, enak fine. Saya lagi ngitungin, misalnya Rp40.000 aja deh, dikali 8 ton Rp8.000. Berarti, wah, gede juga deh. Iya, lumayan. Rp40.000 berapa? 3,2 M ya? Yang gula. Eh, 320 juta? Iya, paling sekitar 200-an. Iya, 320 juta sih, kalau 8 kali Rp40.000. Ya, cuman kan gak semua hasilnya. Tapi harus ngasih ke semua yang ngebantu, kan? Iya, semua. Paling kita dapet, ya, 20-30 persennya. Dan itu untuk kebutuhan satu tahun lagi ya. Soalnya kayak setahunnya, gajiannya tuh setahun sekali. Setahun sekali. Tapi alhamdulillah, saya dan saudara-saudara saya ya bisa kuliah, bisa apa? Iya, dari kopi itu. Itu gede kok. Iya, benar. 8 hektare bisa dapet ratusan juta ya. Kalau sekarang? Iya, kalau sekarang. Kalau dulu? Waduh, kalau dulu tuh, kalau gak salah, saya pernah beli bahkan 18 ribu per kilo. Iya, pernah. Iya, tahun 2017, 18, 18 ribu. Kemudian di 2020-an itu udah naik sekitar 20-an. 24-30. Iya, benar. Soalnya dulu lumayan sering ngambil robosa lampu. Iya. Dimana ya, Pak? Saya lupa. Orangnya beda soalnya. Iya, benar. Ini yang satu saya penasaran sama petani kopi ya. Iya, petani kopi. Emang benar gajiannya tuh setahun sekali? Iya, betul, Pak. Terus manage uangnya kayak gimana sih? Nah, kebetulan kita ada nih beberapa kebun yang kita tumpang sari. Kita tanam sejenis cabai rawit. Sayur mayur. Sayur mayur. Ada yang saya tanam pisang juga. Itu untuk kebutuhan bulanan kita. Oh, tapi pas lagi udah panen langsung jackpot dong. Jackpot. Jadi untuk bulanannya, kalau lagi cabai itu kan kalau lagi naik. Naik gitu harganya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kayak kopi itu ya di maintain aja, dijaga, dirawat doang. Baru setahun sekali selama tiga bulan itu. Iya. Dapet untungnya ya. Iya. Tapi gede loh itu, Pak. Jadi pengen saya. Ayo, gas. Nih, ini saya belum pernah nyobain nih robusannya nih. Kalau di robusannya Bapak nih rasanya, face notes-nya lebih ke apa? Ini notes-nya ya lebih ke karamel. Karamel? Iya, terus ada vanila. Oh, ada vanila. Ada vanilanya. Kenapa bisa ada rasa vanila tuh, Pak? Nah itu gak tau juga. Cuman kita sering ikut, apa? Ikut lomba, kaping. Yang keluar. Yang keluar itu? Iya. Karamel vanila. Padahal sebelahnya pohon pisang. Iya. Kenapa gak rasa pisang? Nah itu dia. Kenapa itu? Bapak yang bisa jawab. Tapi kan gak semuanya ada pohon pisang. Cuman beberapa kebun aja. Iya, sebelahnya ada yang pohon cabai. Ada apa? Coba cabai. Kan kalau dulu tuh ada yang bilang, kita nanam pohon apa, ada kopinya, itu rasanya mirip-mirip. Iya. Kayak di Bali tuh karena sebelahnya pohon jeruk banyak. Makanya dia taste notes-nya, light-nya, light jeruk. Iya, benar. Betul itu. Jadi kalau pohon cabai sebelah-sebelahnya, berarti ntar harusnya pedes. Iya. Ada juga sebagian itu yang pedes. Iya. Cuman yang kita proses untuk petik merah ini, kita khususkan satu kebun, Pak. Oke. Dari 8 ton itu, kita buat petik merah, ya pol-polanya paling sekitar 1 ton lah. Jadi emang dihususin yang satu kebun ini? Untuk petik merah. Itu apa? Satu kebun itu disebut kayak klasternya atau gimana tuh? Pembagiannya gimana tuh, Pak? Iya. Ya kan, satu kebun itu 8 hektare itu bukan satu hamparan. Oke. Oh, saya kira 8 hektare satu hamparan. Ada yang 2 hektare, ada yang 1 hektare gitu. Jadi ada yang 1 hektare benar-benar saya gunakan untuk proses petik merah. Oh, fine robustanya di 1 hektare itu? Iya, khusus deh. Kalau semua kita buat fine robusta, kemana jualnya? Oh iya, iya, iya. Itu berarti dilemanya ya? Iya. Pengen bagus tapi bingung channel jualnya kemana? Nah iya. Oke. Makanya saya sering ikut-ikut event-event begini tuh. Iya, tujuannya untuk cari buyer. Oke, bisnis matching. Nah, iya. Jadi mempertemukan antara pembeli dan penjualnya ya. Dan yang datang juga orang-orang yang emang pengen nyari gitu kan. Iya, benar-benar. Yang berniat nyari green bean, pasokan, supply. Oh. Susah gak sih ngurus kebun? Ya, awalnya sih susah. Karena dari kecil kita gak pernah ke kebun kan. Sekolah, 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 sekolah. Akhirnya setelah ngurus, ya kita coba ngurus-ngurus kebun. Tapi enak juga sekarang. Seru. Iya, seru. Pokoknya saya nikmati banget. Iya, nikmat banget Pak. Orang berapa ratus jenis dari panen. Avanza satu aja setiap panen. Iya, enggak juga. Ini masih kebun. Tapi sayangnya setiap tahun, ya. Coba setiap bulan. Jadi kalau setiap bulan enak banget tuh panennya. Setiap bulan panen, Avanza satu. 12 bulan, 12 Avanza. Pasti banyak yang mau jadi petani. Saya juga langsung alih profesi. Alih profesi. Nah, kendala paling utama saat berkebun itu apa Pak? Kendala paling utama yaitu untuk saat ini kita kebutuhan pupuknya Pak. Pupuk? Iya. Ah, di situ ada pupuk Indonesia ada Pak? Iya, dari harga yang sangat. Oh, oke. Hampir 100% lebih Pak. Jadi harga pupuk itu naiknya. Oh, naiknya tinggi. Iya, untuk tahun ini. Makanya ini dilema yang ada di petani itu, kan gimana kebun gue ini? Iya, padahal kan kementerian pertanian itu lagi pengen, apa, lagi menggalakkan kayak ketahanan pangan ya. Iya. Salah satunya kan kopi juga seharusnya. Sebenarnya kalau kopi itu masuknya di perkebunan sih. Oh, iya. Jadi tanaman tahunan. Tanaman tahunan. Jadi untuk pupuk subsidi itu jarang. Jarang? Iya, dia pupuk subsidi masuknya kan biasanya ke pertanian. Yang saya tahu juga kan ada beberapa instansi ya, yang diberikan arahan dari pemerintah untuk mendampingi sektor hulu gitu. Iya. Nah kayak yang di depan sana ada volur kan. Ada-ada volur. Volur itu kan yang food dan land use ya, sama dia juga mendampingi para petani, tapi ada wilayah-wilayah yang dia khusus ya. Iya. Itu nggak bisa ke semua daerah ya berarti ya. Nggak bisa pak. Ya punya keluhan petani itu sekarang, ya pupuk, pupuk, pupuk. Oh jadi berarti misalkan, tadi ada berapa ton lalu hasilnya anggaplah 200 juta, itu pengeluaran untuk ke depannya adalah pupuk yang sangat banyak. Iya. Tenaga kerja. Tenaga kerja. Iya. Ya paling kita dapet 30 persennya lah. Berarti 70 persen adalah HPP-nya ya. Modalnya 70 persen. Untuknya 30 persen. Untuk satu tahun. Satu tahun. Iya. Wow kalau 200 juta untuk satu tahun, cuma dapet 30 persen itu 60 juta doang. Iya. Bagi 12 bulan. Bagi 12 bulan. Sebulan 5 juta. Nah itu dia. UMR Jakarta. Betul, betul, betul. Pantes jarangnya mau jadi petani. Jarang, jarang banget. Iya. Makanya kita mencoba untuk menaikkan hasil kita dengan cara proses yang baik tadi. Oh iya, meningkatkan nilai jualnya. Iya. Dengan proses yang petik merah, petik biberi kan. Iya, dari mulai jualnya cuma mungkin ada yang cherry doang, kemudian ke jual green bean, eh ke step selanjutnya jual ke roasted beans, mungkin selanjutnya lagi buka kafe sendiri sehingga perputarannya di dia juga. Nah, iya benar. Kemudian saya di sana juga sudah mulai jadi penggiat kopi pak. Saya ada dipasilitasi oleh Pemkap yaitu namanya sekolah kopi. Sekolah kopi. Iya. Nanti kalau ke Lampung Barat bisa mampir sekolah kopi. Di sana ada kelas budidaya. Ke arah penyeduhan kopinya ya? Ada juga, iya. Jadi ada lima kelas. Berarti sekarang sudah ada kafe-nya belum? Sudah ada. Sudah ada kafe-nya juga? Wah. Sama tuh, Tamako juga? Tamako, Wak. Oh, ada Tamako Farm? Iya. Ada Tamako Roaster? Ada Tamako Cafe. Wah. Tapi kafe-nya masih dengan nama Kafe Sekolah Kopi. Kafe Sekolah Kopi. Oh, Kedai Sekolah Kopi. Wah, asik-asik. Karena kita masih di... Di danai pemerintah itu ya. Jadi buat memperbagi ilmu kepada yang lain. Jadi di sana mau nyeduh sendiri, mau apa kita kasih tahu edukasinya semua. Wah. Ini seru nih, bagus nih. Kalau untuk penjualan dari kebun sendiri nih, Kendalanya apa? Kalau tadi kan kendala di perkebunan, ada pupuk yang harganya tinggi. Kalau main power ya, mungkin ada kendala-kendala tipis lah. Itu internal lah ya. Iya. Tapi kalau yang eksternalnya kan, pupuk harga tinggi itu sudah jadi... Iya, sudah jadi dilema. Sudah jadi dilema. Ini butuh banget dukungan pemerintah untuk memberikan voucher-voucher khusus nih. Subsidi. Betul. Nah, kalau kendalanya untuk penjualan binsnya apa? Untuk penjualan binsnya, ya kendalanya untuk di Find Robusta sih. Untuk di Find Robusta. Kalau untuk di komersil... Banyak yang mau. Banyak. Nampung. Kita lagi giling juga udah didatengin. Oh, yaudah satu hektare nih saya. Langsung kebun satu saya DP. Nah, gitu. Biasanya gitu ya. Tapi kan kemajuan zaman, petani-petani milenialnya gak mau begitu. Iya. Nanti aja kalau udah jadi. Iya. Kita bisa nego harga. Jadi gak kayak dulu ya. Sudah langsung dikasih. Satu kebun dibayarin. Nah, gitu kan. Ini gue modalin. Nanti pas begitu panen, harganya salah-salahan kan gitu. Oke, oke. Berarti udah mulai bisa menghindari yang seperti itu ya? Iya, udah mulai bisa ini. Gak mulai kita. Itu kendala yang dulu ya? Iya. Nah, berarti kalau Find Robusta kendalanya adalah saluran penjualannya. Saluran penjualan, Pak. Oh, kemana? Siapa yang mau beli nih? Nah, itu oke. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Ada teman-teman yang ngeliat. Iya, bisa. Di sini ada dari Lampung Barat, Petik Merahnya, Tamako, Rosteri. Siapa tahu ada yang ngeliat, wah butuh nih Lampung nih. Nah, bisa kontak-kontak. Iya, kontak-kontak. Dan juga ada komunitas kan? Ada asosiasi yang diikuti juga. Ada, ada, Pak. Kalau dari situ kebantu untuk penjualannya juga atau gimana? Iya, kebantu untuk promosiannya. Oh, buat promosi ya? Kayak acara begini kan kita dari komunitas gitu. Tanpa komunitas kan, kalau kita pribadi sendiri-sendiri gak akan bisa dong, Pak. Gak tahu infonya. Gak tahu infonya. Terus pendanaannya gitu. Harus gimana sih kita ikut event? Ini event keberapa, Pak? Ini event yang keberapa ya? Udah sering berarti ya, Tamako. Ya, hampir. Saya ke JCC ini ya hampir tiap tahun lah, Pak. Ke JCC ini hampir tiap tahun? Iya, hampir tiap tahun. Tahun ini aja udah. Kemain lama ya. Lima kali kayaknya. Tahun ini udah lima kali? Harus udah habis nih, Binsen. Binsen abis. Jangan-jangan ambil bis tetangga. Iya, tetangga. Tapi memang kolaborasi juga terjadi di sesama petani itu untuk saling menjualkan ketika habis atau gimana? Iya, Pak. Pasti ada. Saya, Alhamdulillah ini sekarang punya 15 petani yang meroses petik merah. Oh, itu ada kelompok taninya? Ada kelompok taninya. Saya sempat dengar ada koktan, ada gapoktan. Itu apa bedanya tuh? Iya, kalau poktan kan cuma sekelompok tani aja. Tapi kalau gapoktan, gabungan. Oh, enggak hanya gabungan gapoktani. Dari beberapa kelompok tani. Itu namanya gapoktan. Kesatuannya ya? Iya, betul. Oke, oke. Itu biasanya ngebantunya di sektor apanya tuh, Pak? Si poktan atau gapoktan ya? Ya, dari sektor pendanaan. Hibah, biasanya. Oke. Dari program-program pemerintah. Jadi kan program pemerintah itu ya harus ada poktan ya. Oh, kalau enggak ada poktan mereka enggak mau ya? Enggak mau, kalau pribadi. Kalau pendanaan itu berarti uang fresh money gitu? Iya. Atau alat, bukuk, atau yang lain? Biasanya gimana? Biasanya ya alat, alat pertanian. Kayak uler, alat 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 alat. Oh, kalau berarti udah ada semua tuh disitu? Di, ada apa? Udah yang terbaru teknologinya atau masih yang agak lama? Iya, masih agak lama. Masih agak lama. Belum upgrade. Harus minta yang baru ya? Harus upgrade nih. Kali aja kan ada yang, oh ternyata disitu. Pemasalahannya petani, ya. Solusinya apa? Alatnya yang bagusin. Di update. Tapi sebenarnya mungkin yang paling bagus adalah channel penjualannya yang harus dicariin gitu. Karena kalau cepat ngejualnya, bikin beli yang alat alat juga pasti bisa. Tapi kalau alatnya mau dibandingin juga enggak apa-apa gitu. Jadi saya sering gabung ke Dinas Perdagangan, Pak. Dinas Perdagangan dan Perindustria. Kayak sekarang ini kan saya di... Bergabung satu but ya? Iya, dibiayain sama Dinas Perindustria. Wow. Gimana sih caranya biar bisa didanain sama Dinas-Dinas gitu? Ya, kita merapat dengan POKTAN tadi, Pak. Oh, oke. Jadi berapat ke POKTAN, habis itu meramat ke Dinas? Iya, dong. Gimana tuh caranya tuh saya? Saya masih agak bingung. Harus PDKT gitu? Ya, kita datang aja sih. Kalau saya dulu pengalaman sih, saya datang ke Dinas. Saya, Pak, saya pengen tahu sih program-program Dinas untuk kita ini ada apa enggak. Kalau ada, boleh dong. Oh, oke. Saya datang. Jadi, silaturahmi dulu. Silaturahmi. Pengen tahu program-programnya. Siapa tahu, saya sebagai petani, bisa ikutan. Ya, budaya Indonesia kan silaturahmi dulu. Abis silaturahmi kan enak biar enggak putus. Iya, biar enggak putus. Pinjam seratus. Ada komunikasi gak? Iya. Akhirnya, akhirnya, akhirnya. Oh, oke. Saat Dinas ada program, oh ya ingat. Siapa yang kemarin datang ya? Perlu enggak sih sampel kah? Atau apa kalau kayak gitu-gitu? Ya enggak sih, Pak. Enggak juga ya. Enggak juga. Soalnya kan saya juga belum pernah tahu yang hal seperti itu. Jadi kayak bayangan saya kalau datang ke pemerintah tuh setidaknya titipin sampelnya. Biar mereka ingat sama kita. Enggak, enggak, Pak. Mas kebiasaan dulu, Pak. Enggak, enggak. Orde kapan lah ya? Iya, benar. Ya sama sosmed, intinya ya sosmed. Semua sosmed. Kadang Dinas juga melihat sosmed ya. Oh ini? Kalau di Bapak berarti kan ada perubahan ya dari yang dulu, cara dulu, pas sebelum Bapak pegang, sampai sekarang mungkin Bapak pegang. Itu perubahannya gimana tuh, Pak? Mungkin bisa diceritain. Iya, ya perubahannya signifikan sih, Pak. Wah. Saya belajar kopi ya, termasuk seperti yang di Youtube Anjarwana tadi. Wah itu Youtube Anjarwana. Saya belajar juga disitu. Belajar banyak sih itu. Cara pruning, cara apa, cara apa. Tapi ya kendalanya pertama kali saya terapkan, ya orang tua marah. Oh gitu. Kok gini? Gitu kan. Tapi setelah satu kebun saya, ya. Ternyata hasilnya lebih lebat. Begitu dua tahun, kok bisa? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ada Youtube channel namanya Anjarwana. Dia sering ngasih info terkait perkebunan kopi ya. Gimana pruningnya, gimana pengupukannya, pemeliharaan ya, pengupukannya itu. Itu channel yang saya ikuti juga dari dua tahun lalu kayaknya. Karena jadi punya informasi tentang di kebun. Karena saya di hilir kan. Saya harus tahu informasi kebun, wah dapet channel kayak dia. Wah, tiap hari update ya. Iya, tiap hari update ya. Tiap hari update. Iya, jadi kita sama Anjarwana dulu itu sama-sama kita di kebun kan. Kuli, caranya gimana. Tapi kita rekam gitu. Kita rekam tiap harinya. Biar ada dokumentasinya juga. Ketahuan perubahannya ya. Perubahannya, jadi saya pakai sistem ini, dua tahun kemudian gimana sih hasilnya? Nah, yang saya pakai sistem ini gimana hasilnya? Itu sama aja kayak riset ya. Iya. Dan lama loh risetnya, dua tahun kemudian baru kelihatan hasilnya. Baru kelihatan hasil. Tapi riset yang sambil kerja. Sambil kerja. Gitu aja. Perubahan. Harus sabar. Sabar banget. Sabar banget kali. Iya. Kalau gagal ya udah dua tahun jalan. Pengen diubah, dua tahun lagi nunggunya. Wow. Tapi emang ya di kopi, seorang barista pun untuk nyeduhin kopi kan perlu riset. Iya, perlu riset. Tapi kan gak selama dua tahun. Kalau misalnya kalibrasi espresso. Iya. 25 detik, 30 detik, cobain, oh kurang ini. Sehari bisa 100 kali eksperimen. Iya, yang sabar tapi. Tapi kalau di kebun, setahun dua tahun sekali eksperimen baru bisa ganti. Baru bisa ganti, bener. Tapi kan begini, jadi. Paralel mungkin ya. Iya, jadi satu kebun kita pakai yang ini. Satu kebun pakai yang ini. Oh iya. Sistemnya. Model paralel jadi satu kebun proses A, proses B, proses C. Nah, begitu. Jadi gak perlu dua tahun kemudian. Baru ganti. Iya, enggak. Lama ya. Iya, lama. Jadi, oh kebun ini nih yang cocok nih. Yang seperti ini gitu. Nah, kalau ini berarti sekarang dengan ikut sertanya kayak tahun ini udah berapa kak, berkali-kali ke GCC. Artinya sudah supply ke banyak kedai dong. Iya, Alhamdulillah udah mulai. Udah berapa puluh, Pak, kedai yang disupply? Oh, kalau yang sering gitu ya, sekitar ada lah kalau dua puluh kedai. Oh. Itu udah ibarat ngapa sih kalau sering order itu? Repeat order. Nah, yang repeat order gitu. 20 kedai ya. Iya, 20 kedai itu udah repeat order. Cuman kalau yang Tokopedia atau apa itu satu-satu itu ya ada juga. Ada juga. Keren. Repeat order. Berarti kalau yang Tokopedia itu pengiriman dari Lampung. Dari Lampung, Pak. Ya, yang repeat order itu pengiriman. Kita dari Lampung Barat ke Jakarta, triple. Iya, murah ya. Iya, triple. Cuman 2 ribu per kilo. Per kilonya. Oh. Berangkat sore, pagi, sampai. Kalau kita pakai via, itu kan bisa 4 hari. Jadi bagus ya. Sekarang udah ada triple main. Udah enak semuanya. Jadi petani juga udah langsung tau di hilirnya tuh kayak gimana. Hulu tuh udah bisa langsung ngecek sekarang. Sekarang. Iya, bener. Apalagi kemajuan teknologi. Kalau dulu kan gak bisa ngecek mereka. Iya. Aduh, ngeceknya ya ke gudang. Bos, berapa bos? Kita yang punya barang, kok kita yang nanya harga kan? Kita yang punya barang, kita yang gak tau harga. Nah. Kalau dealer mobil, orang datang nanya, berapa harganya? Kita yang punya barang, kita yang punya harga kan harusnya gitu. Iya, iya. Tapi sekarang udah bisa gitu ya. Udah bisa pelan-pelan. Jadi orang datang, ini berapa harga kopi yang begini? Nah, kedepannya nih. Perkembangan yang mau dilakuin apa tuh? Ya, mungkin tetap memberi kuantitas lah. Menaikkan kuantitas untuk find robustanya. Oke. Petik merahnya. Udah ada rencana ekspor keluar? Kayaknya sih belum. Belum. Masih bisa di dalam negeri dulu. Masih kebutuhan dalam negeri aja. Buktinya dalam negeri aja kan impor katanya kan. Itu mungkin karena harga sih Pak. Karena itu lebih tepatnya karena harga. Karena harga. Harga yang luar murah Pak. Soalnya harga yang di dalam negeri ini lagi mahal Pak. Lagi mahal. Apalagi. Eh jangan saya sebut juga ya. Jangan. Gak boleh. Tapi sebenarnya kalau kualitas kita sama lah. Bisa bersaing lah. Kualitas bagus juga. Apalagi sekarang kan peningkatan petik merah. Kualitas makin dinaikkan. Dan kalau bagusnya. Industri kopi yang di hilir juga bisa menghargai petani-petani kopi. Dengan menggunakan produk dalam negeri gitu kan. Jadi membesarkan negeri sendiri. Iya makanya sering ditempel apa? Bangga buatan Indonesia. Iya. Itu. Iya teman-teman yuk. Yang di hilir tuh. Belinya jangan produk-produk luar. Produk lokal kita besarkan kopi Indonesia. Tapi juga jangan yang di hulu. Jadinya enak naikin harga Pak. Iya betul. Karena demand permintaan yang tinggi. Sebenarnya di hulu itu. Ngikut yang di hilir sih. Iya. Kadang gak Pak. Saya ketemu ada yang bilang ya. Karena permintaan tinggi. Iya. Terus kita bisa naikin harga naikin. Ada yang oportunis juga Pak. Iya benar itu mungkin. Jadi seharusnya sama-sama seimbang. Sama-sama mengerti dan menghargai. Iya antara hulu dan milir. Sehingga kita bisa saling memajukan. Nah ya cocok gitu Bang. Karena tema saya sendiri di podcast disini nih. Boothnya adalah Indonesia Kopi Movement. Oh gitu. Iya. Jadi kayak membawa pergerakan, perubahan. Bukan menyaingi pergerakan yang lain. Kita kalau bisa bersinergi dengan teman-teman semuanya. Dalam memajukan Kopi Indonesia. Iya siap-siap. Iya salah satu movement yang paling bagus kan. Dipublikasikan. Iya betul. Jadi kayak ini punya Robusta dalam negeri dari Lampung. Udah bagus kualitasnya petik merah. Petik merah ya. Jadi find Robusta. Jadi kualitas bagus. Kita up gitu. Jadi kita naikkan. Mudah-mudahan Bang. Iya biar jadinya produk-produk dalam negeri. Jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan orang luar yang masuk terus. Produk luar kesini terus. Makanya hilirisasi itu sangat penting tadi. Oke berarti saya pertanyaan terakhir adalah pesan-pesan dari Bapak untuk para pegiat Kopi yang ada di Indonesia. Oh iya siap Bang. Silahkan. Jadi kesannya saat saya disini saya sangat berkesan ternyata Kopi itu banyak mempersatukan persaudaraan kita. Jadi terus kalau boleh berpesan untuk para teman-teman yang di hilir. Kita bantu yang di hulu disini Wak. Siap Pak. Siap. Jangan lupa bantu yang di hulunya. Karena kalau gak ada yang di hulu gak ada yang di hilir. Kalau gak ada petani gak ada kopinya. Iya betul betul. Petani juga kalau gak ada yang belinya mumet. Iya. Jadi itu adalah simbiosis mutualisme yang seharus-terus ber-recycling, berputar. Iya betul betul. Oke jangan lupa nih ada Instagramnya dia kan. Pasti ada dong. Ada. Ada dimana tuh Pak. Disini gak dicantumin Pak. Gak ada. Di label kita gak dicantumin. Jadi Instagramnya apa tuh Pak? Instagramnya ada Tamako Roasteri. Tamako Roasteri. Tamaco Roasteri. Dan thank you udah nonton sampai saat ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih